Pokoknya jelas itu. Jadi komposisi politik berubah justru karena SBY diterima oleh Prabowo. Kan mestinya, poin-poin politik sebelumnya, SBY mustinya tidak dengan Prabowo. Karena apapun SBY tetap menganggap Prabowo itu adalah proksinya Pak Jokowi. Nah, potensi itu yang dibaca justru oleh Jokowi. Yaudah lah, you musuhin gue, tapi juga you, 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 anda lagi dimusuhin oleh ibu Mega. Jadi bergabung lah. Jadi ada momentum yang mungkin tidak direncanakan. Karena sinyal perubahan tetap dipegang SBY. Dan bagi SBY, yaudah harga matilah kalau perubahan itu. Walaupun akhirnya tidak jadi wakil presiden, tetapi ide perubahan akan diinvestasikan dalam kampanye. Ternyata itu bisa berubah juga karena faktor tadi itu. Jokowi mungkin lebih jeli menganggap bahwa kalau begitu saya manfaatkan faktor SBY. Supaya terlihat bahwa memang semua yang berpusulan dengan Mega itu akan menyebabkan komposisi politik baru. Akan menghasilkan komposisi politik baru. Dan itu komposisi yang sekarang terjadi. Jadi kelihatannya blok Jokowi, Yunto, SBY, Yunto, Prabowo itu akan berhadapan dengan bloknya Ibu Mega. Dan saya kira juga Ibu Mega tahu itu pada akhirnya SBY pasti lebih ingin ke Prabowo daripada ke BDIP. Karena problem psikologi antara SBY dan Prabowo itu. Dan Ibu Mega itu tidak mungkin diselesaikan hanya karena soal-soal ketambahan. Itu dalam tesisnya, jejak bekasnya. Jadi bagus dong malah mengunggung Roki ini jadinya ya. Karena ada tiga poros yang betul-betul ya saling, ini bagusnya buat kita maksud saya buat publik gitu. Yang paling mengamputasi bisa diantara mereka kan nantinya gitu. Iya dari segi bagus, dari segi keputusan atau ketetapan, blok ini udah terjadi. Tapi dari segi ide perubahan, ya orang menganggap ya kalau begitu SBY apa gunanya ngomong perubahan. Kalau akhirnya mau diundang oleh Jokowi. Kan pasti SBY kasih sinyal supaya diundang Jokowi itu. Nggak mungkin SBY yang undang Jokowi. Dan Jokowi juga tahu bahwa SBY minta diundang. Dengan mengingat bahwa BDIP sedang melemah, maka Jokowi memanfaatkan momentum itu. Kenapa Jokowi habis kira-kira diomeli lagi ya. Dan seluruh fasilitas yang ada di Jokowi mulai dipertari itu. Fasilitas kekuasaan maksudnya. Jadi Jokowi memerlukan kawan baru. Bukan lawan baru, tapi kawan baru. Kawan yang sebetulnya secara strategis atau secara ideologis beda. Tetapi secara strategis akhirnya berguna. Jadi SBY dianggap sebagai prox yang berguna secara pragmatis, bukan secara ideologis. Dan SBY mungkin kirim sinyal bahwa ya tentu kita akan koreksi atau revisi sendiri di perubahan itu. Kalau ada tuker tambah politik yang real. Dan tuker tambah itu pasti selalu proposal yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Kan Jokowi gak pernah berpikir ideologis. Dia berpikir pragmatis saja. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.